Assalamualaikum Hai semua Berjumpa lagi di channel youtube Neli punya vlog Di video kali ini Saya akan membagikan ide jualan ekonomis Dijamin laris manis Dan untungnya super manis Nah buat teman-teman yang sudah request Dan buat teman-teman yang bingung mau jualan apa Ide jualan ini cocok banget Buat kalian Tapi sebelum kita ke bahan-bahannya Jangan lupa subscribe, like, komen Channel youtube Neli punya vlog Dan tekan loncengnya juga Agar kamu tidak ketinggalan video terbaru dari kami Terima kasih Nah disini Saya siapkan 1 buah wadah Dan tepung terigu Sebanyak 200 gram Disini saya beli yang curah aja ya teman-teman Lebih murah Dan ada Tepung tapioca atau tepung kanji Sebanyak 100 gram 2 siung bawang putih Yang sudah saya cincang halus Lalu saya goreng Garing seperti ini Lalu saya gerus dengan halus ya teman-teman Saya goreng supaya lebih sedap aja teman-teman Dan juga enak Dan disini saya tambahkan Lada bubuk Atau merica bubuk Secukupnya Dan ada daun bawang secukupnya Penyedap rasa Disini saya pakai rasa sapi Setengah saset Dan sedikit garam Dan juga macin Supaya lebih enak Dan juga gurih Kita aduk Sampai benar-benar tercampur rata Nah kalau sudah tercampur rata Seperti ini Jangan lupa untuk siapkan Air panas Yang benar-benar mendidih ya teman-teman Tuang air Sedikit demi sedikit aja ya Sampai adonannya itu kalis Dan gampang dibentuk Hati-hati Ini airnya cukup panas banget Karena baru mateng Dan juga mendidih banget Kenapa harus pakai air mendidih Supaya nanti hasilnya empuk Dan juga gampang dibentuk gitu teman-teman Nah kalau sekiranya Sudah basah semua tepungnya Kita lanjut ulenin Pakai tangan Tapi disini saya pakai sarung tangan Ulenin pelan-pelan aja Karena masih panas Nah teksturnya kalisnya itu seperti ini Jika merasa kelembekan Bisa ditambahkan tepung terigu aja ya teman-teman Nah kalau udah Kita ambil secukupnya adonan Kita akan bantuk Bulat-bulat Nah disini Saya akan bulat Yang sedang aja ya Gak terlalu besar banget Agak kecilan aja Segini ya teman-teman Nah segini Ini udah cukup Dan juga Menurut saya Agak besar ya Kalau orang jual itu Agak kecil lagi teman-teman Karena mereka jualnya itu Agak kecilan gitu Dan bisa dijual Seribu itu Dapat tiga teman-teman Nah kita akan lakukan Kesemuanya Sampai semua selesai Selesai Nah kalau udah selesai Semua dibentuk Kita akan rebus Jangan lupa untuk siapkan air Untuk merebusnya ya Disini Saya siapkan air Satu liter Kita akan Panaskan terlebih dahulu Nah kalau udah panas Kita tambahkan sedikit garam Dan juga minyak Supaya nanti Kalau direbus itu Tidak lengket Satu sama lain Dan juga nanti Rasanya gak hambar ya teman-teman Nah langsung aja Kita masukkan Siloknya Nah kita akan tunggu Sampai mendidih Seperti ini Jangan lupa Untuk diaduk-aduk Supaya nanti Matangnya itu merata Kita akan tunggu Dua atau tiga menit Sampai benar-benar matang Sampai luar dalam ya Nah kalau udah matang Kita akan tiriskan Jangan lupa Untuk siapkan Air bersih Sebanyak mungkin Ini tips dan triknya Supaya nanti Warnanya tetap cantik Dan empuk tahan lama ya teman-teman Nah caranya seperti ini Ini bikinnya Super simple Gampang Dan pastinya Enak banget ya Nah kalau udah semua Kita akan Bersihkan Ciloknya Sampai benar-benar dingin Nah kalau udah dingin Baru kita tiriskan ya Nah ini dia Ciloknya tadi Hasilnya Sebanyak ini Dari 300 gram Jadi 108 buah Nah langsung aja Kita ke cara membuatnya ya Pertama siapkan Siapkan 1 buah Wadah Dan 1 butih telur Dan Sedikit penyedap rasa Secukupnya aja Dan ada 3 sendok makan air ya Supaya nanti Hasilnya jadi banyak Dan juga Ngirit banget teman-teman Jangan yang banyak banget ya Cukup 3 sendok makan aja Untuk 1 butih telur Kita akan kocok Sampai benar-benar Tercampur rata Seperti ini Ini dijamin Ide jualan Yang sangat menguntungkan Nah kalau kalian Mau buat ide jualan Bisa bikin Lebih banyak lagi Diinggal dikalikan aja ya Teman-teman Untuk cara membuatnya Disini Karena saya mau makan sendiri Jadinya saya bikin Lebih sedikit Nah langsung aja Kita ke cara Menggorengnya ya Betulan Ini tetangga saya Yang jualan Pentalo goreng Teman-teman Dia kalau jualan itu Bisa mencapai 2 kg tepung Dan juga Telur itu bisa 1 kg Bahkan lebih ya Teman-teman Dan untuk penghasilannya itu Kalau lagi rame Bisa 400-500 ribu Per hari Nah untuk cetakan ini Jangan lupa Untuk diberi minyak Terlebih dahulu ya Kalau udah panas Baru kalian masukin Pentol Dan juga telurnya Secukupnya aja ya Teman-teman Untuk cara membelinya itu Kalian bisa beli di pasar Atau di online shop gitu Harganya juga Super ekonomis Gak nyampe 100 ribu Atau 50 ribu Ya teman-teman Kalian bisa beli Di pasar ya Cetakan untuk telur Dan ukuran yang Agak kecil gitu ya Teman-teman Nah kalau udah mateng Jangan lupa Untuk dibalik-balik ya Jangan lupa Untuk share video ini Ke teman-teman Social media kalian Supaya saya lebih semangat lagi Untuk upload video Yang bermanfaat lainnya Nah bikinnya Cukup simple Dan juga praktis Banget teman-teman Nah buat teman-teman Yang mau jualan keliling Atau di depan rumah Di depan SD Di pinggir jalan Kalian bisa jualan ini Atau mau jualan online Juga bisa ya teman-teman Nah kalau udah mateng Tinggal ditusuk-tusuk aja Dan dikasih bumbu Sambal kacang Saus Dan juga kicap ya teman-teman Nah untuk penyajiannya itu Seperti ini Nah ini hasilnya Sangat menggiurkan banget ya Dan ini super enak banget Teman-teman Telurnya itu berasa Dan juga si ciloknya itu Juga empuk banget ya Si pentolnya ini Sangat enak banget Nah ini kalian bisa dinamakan Dengan pentol goreng ya teman-teman Semoga resep ini Bermanfaat Dan juga berkah Buat kalian Yang mau buat ide jualan Semoga kalian Selalu diberikan keberkahan ya Amin Oke cukup sekian Semoga resep ini Bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya Jangan lupa Terus dukung channel saya Dengan cara like Jika kalian suka Dengan video ini Jangan lupa subscribe Buat kalian belum subscribe Terima kasih Jangan lupa untuk share video ini Ke teman-teman Sosial media yang kalian punya ya Jangan lupa untuk share video ini Jangan lupa untuk share video ini Jangan lupa untuk share video ini